Bang Angah semplak semplak lukurnya Ya Allah Terima kasih Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia Hari ini Jumat 15 Maret 2024 Bang Kumis sedang berada di tanjakan Bang Angah Dan perlu Bang Kumis informasikan Ini Bang Kumis ada di ketinggian Sebuah pembatasan atau tembok Yang baru saja beberapa bulan yang lalu selesai dibangun Dan dibelakang sana ada satu pekerjaan-pekerjaan apa Tapi yang jelas peristiwa ini Jadi pembicaraan publik di Kabupaten Paneglang Dan beberapa media pun sempat menyorotinya Karena ini tidak sedikit anggaran Untuk sebuah proyek seperti ini Tapi kalau memang hasilnya kurang maksimal Seperti inilah Dan nanti bagaimana Bang Kumis akan Mencoba mengsut dari jarak dekat Demikian dari Kabupaten Paneglang Provinsi Banten Channel Bang Kumis Berbagi mengabarkan Bang Angah Sebuah video amatir warga Yang berdurasi 7 detik Yang menggambarkan kondisi Saipel atau tiang penyangga tanah Ditanjakan Bang Angah Di Kecamatan Pulau Sari Kabupaten Paneglang, Banten Seorang pengendara memvideokan Kondisi tiang penyangga tanah Sambil menjelaskan bahwa Tiang penyangga tanah Semplak di bagian atasnya Video tersebut beredar viral Di media sosial Dan menghebohkan warga Warga Pandeglang Khususnya para pengguna jalan Karena kita tahu Proyek tersebut belum lama Dikerjakan dengan menelan Anggaran puluhan miliar rupiah Apa sebenarnya yang terjadi Benarkah proyek ini Dikerjakan asal jadi Atau masuk dalam kategori Proyek gagal konstruksi Untuk mengetahui informasi selengkapnya Hari ini Bang Pumis berbagi Bersama sejumlah awak media Akan menyelusurinya Fakta dibalik peristiwa Hekbonya Tanjakan Bang Angah Beginilah Kondisi beton penyangga tanah Pada proyek pelandaian Tanjakan Bang Angah Di ruas jalan Mengger Caringin Kabupaten Pandeglang Terdapat kertakan Dan sebagian abrol Juga proyek tersebut Tidak memiliki mutu Dan kualitas Sehingga dapat dikategorikan Sebagai proyek gagal konstruksi Baru-baru ini Hekbo Dan viral Di beberapa media sosial Seperti di grup WhatsApp Konstruksi proyek terutama Pada beton penyangga tanah Terjadi kertakan Hingga menyebabkan Sebagian beton tersebut Ambrol Dan dapat membahayakan Terjadinya kecelakaan Bagi pengendara Yang melintas Di area jalan tersebut Diketahui Proyek Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Atau DPUPR Provinsi Banten tersebut Dikerjakan pihak kontraktor PT Bangun Ajima Cipta Mandiri Dengan menelan Anggaran begitu Pantastis Sebesar 28 miliar 976 juta 600 ribu rupiah Ambrolnya Beton penyangga Proyek Tentu tidak lepas Dari peran Ditanggung jawab Pihak pelaksana saja Melainkan Konsultan pengawas PT Esa sakti konsultan Pun harus bertanggung jawab Atas mutu Dan kualitas Hasil pekerjaan Proyek itu Agar sesuai Harapan pemerintah Dan masyarakat Selaku Penerima manfaat Program pembangunan Sementara Menurut perwakilan Pihak PT Bangun Ajima Cipta Mandiri Sudomo Saat ditemui Sejumlah awak media Sudomo Menjelaskan Ada yang miring Jadi Kena batu Kan disini kan Tempatnya tempat batu Jadi mungkin ada batu Karena miring dikit Ada yang Gak ini Gak cocok Jadi dibongkar lagi Ada berapa tiang Perkiranya 9 tiang 9 tiang Target Berapa Perbaikan Kurang lebih Satu bulan Satu bulan Berarti ini Masih tanggung jawab Kontraktor ya Iya Selain itu Ada pekerjaan yang lain Gak Hanya ini aja Hanya ini aja Titiknya Yang panjang Yang panjang Ini berarti Masihnya Pemelihara Ada Tapi Tapi pekerjaan Sudah beres Pekerjaan Sudah ya Cuma Ada yang diri Jadi Mungkin Di Rehabilitas lagi Terima kasih Anda Baru saja Menyaksikan Tayangan-tayangan Informasi Dari channel Bangkumis Berbagi Bersama Media Surat Desa Indonesia Indonesia Bersama Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa